Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat petani sukses Ketemu lagi di channel kami Video kali ini teman-teman Kita akan kembali Apa namanya ini Stek pohon sirsa Teman-teman ya Jadi ini Bagi kalau untuk pemula Teman-teman Kalau masih banyak yang gagal Teman-teman bisa lakukan Dengan batang pertama yang kecil Seperti ini aja ya Jadi kalau yang kecil seperti ini Teman-teman dia lebih Biasanya lebih gampang berhasil Jadi ini daun Teman-teman kita kurangin aja Teman-teman di daun Bisa kurangin separuh Seperti ini Seperti ini Jadi daun Tidak perlu kita Buang semua ya Jadi kita Kurangin aja Separuh Seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Perhatikan Daun kita buang separuh Seperti ini Jadi nanti Kalau kita buang semua Jadi batang bekerja Hanya untuk menumbuhkan Tunas ya Tidak untuk menumbuhkan akar Jadi kalau daun Kita sisakan Seperti ini Jadi batang bekerja Untuk menumbuhkan akar Ya paham ya Teman-teman ya Oke Seperti biasa Ini teman-teman Ini kita Rapikan ya Ini kita rapikan terlebih dahulu Karena yang bekas potongan gunting Tadi Dia memar ya Jadi kita Nah ini Kita rapikan terlebih dahulu Seperti ini Setelah itu Ini kita kerik sedikit ya Oke ya Jadi setelah itu Kita oles Ini dengan perangsang akar Ini perangsang akar Yang sudah kita siapin Langsung saja kita oles Ke batang yang kita Sayat tadi ya Jadi sampai benar-benar merata Jadi nanti setelah Sudah kita sayat seperti ini Nah teman-teman bisa tunggu Sampai obatnya mengering Baru nanti bisa kita tanamkan Ke media Tanamnya Nah teman-teman ya Oke ya Oke teman-teman Kita lanjut Ini gelas plastiknya Bawahnya Gak perlu kita kasih lubang ya Teman-teman ya Ini gak perlu kita lubangin Dan ingat teman-teman Ini apa namanya Ini batangnya Yang kita oles Tadi kan sudah mengering Jadi dia berwarna putih Seperti ini Ini bisa langsung Kita tanamkan ke media Tanamnya Dan ingat Media tanamnya Jangan basah ya Teman-teman Kalau nanti medianya basah Batang akan membusuk Jadi kita buat lembab Aja Seperti ini Oke Biasanya kalau Pohon sirsa ini ya Kalau dia batang kecil Seperti ini dia lebih gampang Tumbuh akarnya Teman-teman Nah jadi teman-teman Gak usah palah ragu Oke setelah itu Ini kita Sungkup dengan Menggunakan Plastik ya Kita ambil dulu Plastiknya Oke teman-teman Setelah kita sungkup Seperti ini Jadi teman-teman Tinggal letakkan aja Di tempat yang keduh Jadi gak perlu Kena sinar matahari ya Nah yang penting Yang keduh aja dulu Dan nantinya Gak perlu kita siram-siram Kita tunggu aja Selama satu bulan Dia pasti Udah kelihatan Tumbuh akar Kalau batang kecil ya Nah ini teman-teman ya Jadi kalau dia batang-batang Seperti ini Dia lebih gampang Tumbuhnya ya Seperti ini Jadi teman-teman Biar lebih percaya lagi Nah ini kita bongkar dulu Satu ya Nah teman-teman Lebih percaya Nah akarnya Sangat bagus ya Teman-teman Ini teman-teman Bisa perhatikan Akarnya ya Ini udah sangat banyak Nah seperti ini Nah ini teman-teman Bisa lihat ya Nah Jadi kalau dia Dari biji Akar Ada akar tunggal ya Teman-teman ini Lihat teman-teman Bisa perhatikan Ini akarnya Sangat banyak ya Nah jadi Kalau batang kecil Seperti ini teman-teman Gak usah ragu Nah jadi Jika teman-teman Yang ingin tahu Perangsang akar Kami gunakan apa Teman-teman Bisa tanyakan di kolom komentar Nanti akan kami beritahu Gimana cara mendapatkannya Dan perangsang akar Apa yang kami gunakan Ya oke Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Apabila Teman-teman suka dengan Video kami ini Teman-teman silahkan Like share Dan komen Oke Saya ucapkan terima kasih Tidak menonton video Kami akan berakhir Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton